Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Sudara Sudari Kita bertemu kembali dalam saran pagi GKI Salat 3 Hari ini Sabtu 18 September 2021 Bersama saya Reni Iwa Sebelum kita merenungkan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak Surgawi kami bersyukur untuk karya dan perlindungan Tuhan bagi kami Saat ini kami boleh bangun, menerima dan memasuki hari yang baru Perkat baru, langkah baru dan janji baru bagi kami Berfirmanlah Tuhan kami siap menerima, merenungkannya Dan berusaha untuk melakukannya dalam kehidupan kami Dalam Kristus Yesus kami bersyukur Amin Bacaan kita hari ini diambil dari penghutbah 3 ayat 10 sampai 12 Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia Untuk melelahkan dirinya Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah Dari awal sampai akhir Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka Judul rendungan pagi ini adalah proses yang unik Bapak ibu saudara-saudari Terkadang melihat segita saat menerima jawaban Tuhan Atas mimpi atau impian kita Tidak sehepo atau tidak seindah Dengan apa yang kita minta Waktu awal mula mimpi kita dulu Padahal Tuhan telah menepati janjinya Sesuai dengan apa yang kita minta Dan sungguh tepat pada waktunya Bisa jadi karena memang sifat dan karakter dasar kita Yang sering tidak merasa cukup Dengan segala impian kita Atau mungkin karena proses yang kita lewati telah merubah kita Menjadi pribadi yang tidak lagi hanya fokus Dan tertuju pada hasil akhir doa kita Itulah mengapa kita terkadang lebih terkesan Atau bahkan kita rindu dalam tanda kutip Kisah-kisah yang telah kita alami Dalam proses Dalam perjalanan yang lalu Tujuan kita pada awal mimpi Tentunya untuk mendapatkan kebahagiaan Kesenangan, kepuasan batin Atas apa yang menjadi tujuan kita Namun, begitu kita memasuki proses Segalanya mulai dibentuk oleh Tuhan Tahap demi tahap kita lewati Setiap babak baru dalam proses Kita masuki Membentuk karakter baru Dan tentunya sadar atau tidak Akan membentuk pribadi yang baru Di luar kesadaran kita sebenarnya Tujuan utama kita perlahan-lahan mulai terkikis Tuhan yang pegang kendali Dalam penghutbah yang kita baca pagi ini Ia memberikan pekerjaan pada anak-anak manusia Untuk melelahkan dirinya Dengan salah satu adalah Salah satunya adalah mimpi Atau impian kita yang tentunya Mengharuskan kita untuk berlelah-lelah Dalam mencapainya Ayat selanjutnya Ia membuat segala sesuatu indah Pada waktunya Tentunya ini merupakan jawaban Tuhan Dan selalu ada Pastinya Tuhan selalu menjawab doa Doa anak-anaknya Sekalipun jawabannya adalah Ia tidak atau tunggu Itu adalah misterinya Misteri yang tidak menakutkan tentunya Tetapi indah bagi anak-anaknya Di sini juga dikatakan bahwa Tidak ada yang lebih baik bagi manusia Selain menerima kebahagiaan Dan kesenangan dalam hidupnya Tuhan tahu Apa yang menjadi kebutuhan kita sesungguhnya Karena dalam pikiran kita adalah Bagaimana kita menikmati Kesenangan dalam hidup kita Apalagi dalam Tujuan kita Untuk mendapatkan Impian Atau mimpi kita Dalam pikiran kita Semuanya itu kita dapatkan Pada akhir proses nanti Pada waktu Tuhan berkata Ia jadilah Apa yang engkau inginkan Namun sesungguhnya Tidak selalu seperti itu Tuhan jauh lebih tahu Dan ia ingin memberikan Apa yang lebih baik bagi kita Dalam proses Ia menunggu kita Sesungguhnya Segala kesenangan Kesukaan itu Ia berikan tepat Pada awal mimpi Atau mimpian terlintas Dalam hati dan pikiran kita Pada waktu langkah pertama Kita memasuki proses Ia telah meletakkan Dasar janjinya Berkatnya Tuntunannya Sehingga kita boleh Berjalan memasuki proses Dengan damai sejahtera Pengharapan Pada saat kita Kehilangan harapan Rahasia hatinya Ia buka Perlahan-lahan Dalam setiap Langkah Proses kehidupan kita Ia menyatakan dirinya Juga kehendaknya Karena itulah Proses pendewasaan diri Dan iman kita Jauh lebih Terasa berkesan Dan berarti Setelah kita Ditempa Dan dibentuk Hasil akhir Dan jawaban doa Merupakan bonus Yang baik Dan indah Karena sesungguhnya Tuhan telah Karuniakan segala sesuatu Jauh di atas Mimpi-mimpi kita Pengenalan kita Dan keintiman kita Dengan Tuhan Bahkan dapat mengalahkan Segala bentuk Kepuasan kita Atas jawaban Doa-doa kita Karena kita Telah ditempa Dirombak Sedemikian rupa Dan dibentuk Menurut Karya Dan kasih Tuhan Semuanya itu Kita lewati Dan telah Mengubah Pandangan Serta karakter Dan pribadi Kita Tuhan Sungguh rindu Mengajak kita Untuk merasakan Dan melihat Setiap proses Pendewasaan diri Dan iman kita Menuju Jawaban doa kita Sungguh Tuhan kita Adalah Tuhan Yang ajaib Ia telah Menempatkan Mimpi Dalam hati kita Namun Ia juga Telah Memberikan Petualang Yang terindah Bagi kita Sehingga Kita Boleh merasakan Setiap ketegangan Merasakan Kelegaan Kelegaan juga Merasakan Kedamaian Dalam setiap Proses Yang menuju Kepada Kemenangan Kehidupan Kita Nanti Kita Hanya perlu Menjalani Dengan bersandar Penuh Kepada Tuhan Kita meminta Tuntunan Tuhan Jadikan dia Satu-satunya Pemandu Utama Dalam Kehidupan Kita Proses Kita Masih akan Terus Berjalan Saat Inilah Kebaikan Dan Kesukaan Serta Kesenangan Sesungguhnya Telah Tuhan Tempatkan Jangan Hanya Fokus Kepada Hasil Akhir Atau Jawaban Tuhan Hargailah Proses Jalanilah Proses Dan Syukurilah Apa Yang Menjadi Jawaban Dari Proses Hidup Kita Kiranya Kasih Tuhan Selalu Melingkupi Dan Memuatkan Kita Dalam Melewati Setiap Tahap Kehidupan Kita Mari Kita Berdoa Bapak Terima Kasih Untuk Setiap Kesempatan Bagi Kami Untuk Dapat Mengerti Isi Hatimu Dan Rencanamu Dalam Kehidupan Kami Terima Kasih Untuk Mengajak Kami Proses Dan Melihat Setiap Tahapan Pembaharuan Iman Kami Teruslah Memandu Kami Tuhan Hingga Akhir Proses Kehidupan Kami Dan Akhirnya Kami Timbul Seperti Emas Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Bersyukur Amin Bapak Ibu Sedara Sedari Selamat Menjalani Kehidupan Hari Ini Tetap Beriman Dan Mencari Kehendak Tuhan Bagi Kita Masing-Masing Tuhan Memberkati Kami S patterns Kami Hes'llis Kami